Hari ini sudah masuk ke dalam musim hujan yang otomatis sangat berpengaruh bagi kita semua selaku pengguna motor. Kenapa? Karena pasti jalanannya jadi becek. Berikut adalah 5 hal yang harus diperhatikan ketika musim hujan. Selanjutnya, Daryl Vlog. Yang pertama adalah harus diperhatikan sparkboard belakang. Nah, dengan adanya musim hujan ini otomatis jalanan menjadi basah dan becek. Nah, apalagi pengguna dari Bro Rizkal ini menggunakan motor sport yang dimana sparkboardnya ini suka diganti-ganti atau mungkin pengennya biasanya bannya gambo terus dihilangin. Nah, ini sangat berbahaya juga. Berbahaya sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi, buat pengguna kendaraan yang di belakang kalian ini nanti sangat terpengaruh. Bisa kecipratan dan lain-lain. Karena ada yang kondisi dimana pada saat kecipratan dari ban kalian itu akhirnya kena matanya dari pengguna yang belakang itu bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi, memang harus hati-hati. Solusinya bagaimana? Yaitu solusinya menggunakan sparkboard belakang atau biasanya kalau misalnya di bahasa otomotif itu mudguard. Nah, itu biasanya jadi kayak ada sparkboard tambahan di belakang, di mana itu di ban belakang kalian agar imbas dari jalanan becek atau cipratan itu bisa dihalangi oleh mudguard tersebut. Sehingga tidak membahayakan orang lain juga. Dan biasanya juga kalau misalnya nggak dipakaikan untuk mudguard itu, nanti bisa, apa ya, becek kan percikan kotorannya itu bisa sampai helm-helm. Bayangin kalau misalnya kalian lagi bawa bonceng denger sekalian, terus, yipratannya sampai helm-helm kan kasihan. Jadi, so, yang pertama adalah gunakanlah sparkboard belakang ataupun mudguard, yang pertama untuk menjaga keselamatan kita dulu, yang kedua agar tidak membahayakan orang lain. Lanjut, yang kedua, nah, dengan kondisi jalan yang biasanya becek ini, sangat diperhatikan adalah ban. Nah, biasanya banyak banget teman-teman dari otomotif sekarang ataupun brori, ya itu bisa beli motornya, tapi giliran diganti bannya itu males. Alasannya bannya itu mahal lah, inilah, itulah. Jadi, kalau membeli ban itu di masa kondisi jalanan yang becek itu sangat penting ya brori sekalian. Nggak harus kita beli ban yang baru dulu, yang memang mahal, tapi cukup beli ban itu second juga nggak apa-apa. Yang penting masih bagus kondisinya dan juga bisa menjadi keselamatan kalian dalam berkendara. Ingat, safety first dulu. Lanjut, yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kampas rem. Nah, ini lagi-lagi membahas seputar pengereman. Kenapa? Karena biasanya di jalanan yang becek ini, otomatis pengereman itu tidak sepakem di jalanan yang kering pastinya, karena memang ada temponya, karena lebih licin dibandingkan jalanan yang kering. Otomatis apabila kalian, kalau udah tahu itu kampas rem kalian udah bunyi ya, udah menyentuh dari piringan cakram, biasanya itu buru-buru harus diganti. Kenapa? Kembali lagi, karena itu adalah keselamatan. Jadi perhatikan dulu keselamatan kalian dalam berkendara. Jadi yang pertama tadi adalah masalah sparkboard, yang kedua adalah ban, yang ketiga adalah kampas rem. Lanjut, yang keempat. Yang keempat ini adalah, pasti kalian tidak perlu diingatkan lagi ya, biasanya kalau musim hujan, sudah pasti kalian memakai apa yang namanya? Yaitu jas hujan. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kalian bawa jas hujan dengan menggunakan motor sport, jas hujannya mau ditaruh di mana? Nah, itu pertanyaannya, biasanya buat teman-teman yang suka touring nih, perjalanan jauh, biasanya nyiksa kalau pakai motor sport, sudah punya pengen beli jas hujan, tapi bingung naruhnya di mana. Nah, solusinya, yang paling sering kalau misalnya dipakai touring itu, biasanya kalian bisa gunakan tank bag. Nah, tank bag itu bisa kalian cari ya, di online-online itu, jadi posisinya nanti akan ditambahkan seperti tas, dengan bisa pakai magnet, ataupun tambahannya bracketnya, di sisi tanki motor kalian, itu di situ gunanya bisa untuk menyimpan dari jas hujan. Jadi, ketika musim hujan, kalian kan kalau misalnya ditaruh di belakang, ataupun diikat, itu kayaknya ribet banget. Tapi dengan menggunakan tank bag itu, dengan musim hujan, kalian bisa cepat gercep, walaupun hujan menyerpa, kalian bisa langsung cepat. Jadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi kalian. Lanjut yang terakhir adalah kecepatan pastinya. Seperti yang pembahasan kita tadi di awal adalah, dengan kondisi musim hujan, otomatis jalanan menjadi basah dan becek. Berbeda dengan situasi jalanan yang kering, otomatis daya pengereman dari motor kalian pastinya berbeda. Yang dimana biasanya pakem, sekarang dengan adanya kondisi jalanan becek, otomatis jadi agak nyelonong ya. Apalagi motor kalian ini tidak dilengkapi dengan menggunakan ABS, Anti-Break Lock System. Jadi itu harus hati-hati banget tentang pengereman, karena kalau misalnya kalian salah dalam melakukan pengereman, apalagi motor kalian belum ABS, itu bisa nanti slip dan bisa membahayakan diri kalian. So, jadi harus hati-hati dalam menggunakan kecepatan, apalagi kalian menggunakan motor besar pastinya. Itu aja 5 hal, tips bagaimana hal yang harus diperhatikan pada saat kondisi musim hujan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan apabila dari teman-teman broli sekalian ingin memberikan saran dan komentar, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Semoga saran dan masukan dari kalian bisa membuat Rios Moto makin maju dan makin baik lagi untuk ke depannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang pastinya selalu best price and best quality. Dan see you guys!